Rihana dan Rihani, si kembar pelaku penipuan dengan modus pre-order iPhone ditangkap oleh jajaran Subdit Resmob, Direkturat Resersi Kriminal Umum, Polda Metro Jaya. Saat ini, keduanya tengah dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Rihana dan Rihani ditangkap di apartemen M-Town Gading Serpong, Tanggerang Selatan, Selasa Pagi, 4 Juli 2023. Saat anggota Resmob melakukan penangkapan, Rihana dan Rihani terlihat memakai jilbab warna putih, salah satunya memakai pemeja bermotif garis-garis. Di dalam penangkapan itu, terlihat juga Kasubdit Resmob Dit Reskrimum AKBP Titus Yudo Uli, Kasubdit Ranmor Kompol Yuliansah dan jajarannya. Saat diinterogasi oleh Polda Metro Jaya, keduanya tampak santai saat menjawab beberapa pertanyaan dari polisi. Saya ketawa saja, siapa bilang saya ada di Bali, ujar salah satu dari mereka saat diinterogasi. Mereka berdua mengenakan masker saat meninggalkan apartemennya untuk dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Kerugian korban dengan modus pre-order ini mencapai 35 miliar rupiah. Para korban mengalami kerugian yang bervariasi, salah satunya bahkan mencapai 5,8 miliar rupiah. Meski Rihana dan Rihane telah ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan mereka sempat menjadi misteri selama beberapa waktu. Saat si kembar itu tak kunjung tertangkap, salah satu korban justru lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian.